Pemirsa si pengendara mobil bernomor plat korps diplomatik yang menghalami laju mobil ambulans membawa pasien viral di media sosial. Diduga pengemuri dan penumpang bermobil, maksud kami mobil bernopol diplomatik itu bukan warga negara Indonesia. Inilah video final saat sebuah minibus berplat kedutaan menghalang-halangi laju mobil ambulans yang membawa pasien di ruang jalan Antasari Raya, Jakarta Selatan. Dalam video tersebut, pengemudi ambulans berusaha memperingati mobil minibus dengan pengeras suara. Namun, pengemudi mobil diplomatik ini tidak menghiraukan, bahkan berusaha menambah kecepatan untuk mendahului ambulans. Menurut sang sopir ambulans, saat itu dirinya membawa pasien berusia 70 tahun yang menderita komplikasi sakit kanker dan osteoporosis menuju rumah sakit Pertawani, Jakarta Selatan. Kok ini plat nomernya, plat nomer CD, korps diplomatik gitu, yang seharusnya mereka lebih paham bahwa ambulans yang sedang membawa pasien, karena sirene kami itu sirene membawa pasien, harus didahulukan, diberi jalan. Kok ini mobil korps diplomatik kok malah tidak memberikan jalan kepada kami, makanya saya sebetulnya heran. Mobil minibus bernomor diplomat CD 10907, diketahui memiliki sebuah kudutaan negara sahabat, dan didunggar kendaraan bukan warga negara Indonesia. Dari Jakarta Selatan, Helvis Sajam Batik, melaporkan.